Intro Oke selamat datang buat teman-teman semua Jadi di video kali ini Karena teman-teman banyak yang nanya di tutorial Di video saya sebelumnya Terkait dengan cara untuk melakukan screening Atau membuat loss list saham-saham yang ada di e-port Yaitu yang open sama dengan low Jadi di sini saya akan bahas secara singkat Terkait dengan trading saham di e-port Menggunakan metode open sama dengan low Dan bagaimana cara membuat daftar Atau membuat listnya agar kita mudah Untuk melakukan scalpling saham Pada saat kita melakukan trading teman-teman Oke yang pertama ini terkait dengan tampilan Terbaru dari e-port ya teman-teman Untuk lebih lanjutnya Untuk mempersingkat waktu Kita bisa pilih saham pro disini ya Kita bisa klik Nah kita pilih Nah kemudian Sudah menulis tampilan seperti ini Buat teman-teman kita pilih yang namanya stock list Ya kita pilih stock list Kemudian kita klik stock listnya Nah kemudian disini sudah Beberapa muncul Disini ada beberapa list Disini adalah saham-saham favorit Yang saya list disini ya Nah kemudian bagaimana Untuk mencari Atau melihat terkait harga saham Itu open sama dengan low nya terlebih dahulu Teman-teman Jadi teman-teman bisa pilih yang namanya Fav disini ya Kita bisa pilih yang paling bawah sini Favorit Nah kemudian teman-teman bisa pilih disini menu mover Ya kita klik menu mover nya Nah kemudian ada pilihan Setelah pilihan ini kita bisa pilih Gain all teman-teman Biar lebih gampang Kita tinggal klik saja Gain all Nah kemudian disini teman-teman silahkan Bagi yang teman-teman Belum bisa digeser Untuk tampilannya ke kiri Itu teman-teman bisa pilih Menu yang di atas ya Di pojok kanan atas itu ada tampilan mata Itu teman-teman bisa klik Kemudian pilih detail view Nah setelah teman-teman pilih detail view Maka akan tampilannya hampir sama Seperti di merek aset ya teman-teman Kita tinggal geser ke kiri Stoknya atau saham-sahamnya Maka disini akan muncul Terkait dengan Perubahan harga Bid Bid over Overload Kemudian harga open Harga high dan harga low Nah kita fokusnya disini adalah Membahas terkait dengan harga open Sama dengan low Nah disini kita setelah geser ke kiri Maka disini ada Muncul terkait dengan harga open Kemudian juga muncul Terkait dengan harga low nya teman-teman Jadi kita bisa melihat harga open Di sebelah sini Kemudian harga low nya di sebelah sini Jadi kita bisa Lihat kanan dan kiri Nah kemudian disini itu adalah Terkait dengan kode saham Yang ada di import Seperti itu Kemudian disini itu harga terakhirnya Kemudian frekuensinya teman-teman Tapi fokus kita adalah Kedua hal yaitu Open sama dengan low teman-teman Nah setelah itu Kita sudah melihat disini Terkait dengan datar saham Yang kita bisa tahu Satu persatu harga open Sama dengan low nya Misalnya disini saya akan mencari Beberapa saham Yang harga open Sama dengan low nya Itu sama teman-teman Jadi kita lihat Yang pertama disini ada Saham asmi Dengan kode asmi ya Harga open nya 120 Dan low nya 120 Berarti itu sudah dapat Kita kategorikan sebagai Open sama dengan low Kemudian ada tempo juga Ya TMPO Kemudian di bawahnya juga ada Harga saham open sama dengan low nya Sama yaitu 120 Kemudian disini ada Leon ya 408 Kemudian kita cari lagi Itu ada AKSI Itu harga open sama dengan low juga Jadi lebih gampang untuk mencarinya Teman-teman Saya akan tandai dulu Kurang lebih mungkin sekitar 5 sampai 6 saham aja Saya tandai Nah kemudian disini ada OBMD Open sama dengan low Sama dengan harga 200 Kemudian disini ada Kode saham uang 730 ya teman-teman Oke segitu saja Mungkin yang lain bisa Teman-teman scroll ke bawah Masih banyak lagi Ada saham yang harganya Open sama dengan low nya Open sama dengan low nya Itu sama Seperti LCKM Kemudian di bawah lagi Kita bisa cari ada GMFI Kemudian bisa teman-teman Bisa scroll ke bawah lagi Untuk cari Nah kemudian setelah kita temukan Mungkin beberapa saham Sekitar 5 Atau mungkin Teman-teman cari lebih banyak lagi Bisa sampai 6 atau 7 Kemudian kita akan mengelompokkan Teman-teman Kita akan buatkan List atau watchlist nya Biar teman-teman mudah Jadi misalnya disini adalah Saham asmi Itu open sama dengan low nya Itu sama Kita klik saja sahamnya Asmi Nah kemudian disini ada Tanda Favorit teman-teman Atau tanda bintang Jadi untuk mengelompokkan Ke watchlist kita Ke menu favorit kita Biar kita lebih mudah Pada saat melakukan scalping Itu kita bisa tandai Tanda bintang Disini kebetulan Sudah tertandai ya Teman-teman Sudah tertandai Nah kita Saya akan hapus dulu Otomatis disini adalah Dia itu belum tertandai Ke menu favorit Kita tinggal klik aja Bintang Maka dia akan tertandai Kalau sudah kita close disini ya Bintang Sama kita close Kemudian saham berikutnya Disini ada tempo Ya TMPO Kita klik Nah kemudian kita bisa Kasih tanda Kemudian kita close Kemudian di bawahnya Ada juga saham Leon Kita tandai ya teman-teman Kita tandai Kemudian kita close lagi Kemudian kita cari lagi Di bawahnya yang kita tandai Tadi ada saham AKSI AKSI Kemudian kita klik Tanda bintangnya Kemudian kita close Kemudian kita cari lagi Di bawahnya saham yang tadi Itu ada saham UBMD Itu harus sama open Sama dengan luna Sama-sama 200 Kita klik Kemudian kita tandai Ya teman-teman Kita tandai Kita close lagi Kemudian ada saham uang Kita klik lagi Kita tandai bintang Kemudian kita close Oke mungkin segitu saja Teman-teman Jadi caranya sangat mudah Kita klik sahamnya dulu Kemudian kita Pilih tanda bintangnya Seperti itu Nah kemudian Gimana cara mengeceknya Saham yang kita tandai tadi Teman-teman silahkan Pilih menu yang pojok Kanan bawah ya teman-teman Teman-teman klik G gain loss Gain alnya ini Kemudian teman-teman Bisa pilih yang namanya Menu favorit disini teman-teman Ya disini Disini ada menu favorit Teman-teman bisa pilih disini Kita tinggal klik saja Nah setelah kita klik Maka disini saham-saham Yang kita tandai tadi Itu akan muncul teman-teman Jadi harga saham Open saham bagian low Yang kita tandai tadi Itu akan muncul disini teman-teman Jadi ini ada Jadi ini ada asmi Tempo, Leon, Aksi, OMD, Uang Jadi akan muncul disini teman-teman Gitu Jadi sangat mudah sekali Jadi akan muncul disini Kebetulan di atas ini Ada beberapa saham Yang memang saya sudah Tandai sebelumnya Ini bukan Open sama dengan low Yang di atas Itu memang saham-saham Yang senang saya tradingin Nah untuk open sama dengan low Untuk watchlistnya Atau daftarnya Bisa lakukan hal Seperti ini teman-teman Jadi harga saham Saham-saham yang Open sama dengan low Itu akan muncul Di watchlist teman-teman Seperti itu Jadi seperti itu caranya Untuk mengelompokkan Agar teman-teman Mempermudah Dalam melakukan trading Jadi ketika teman-teman Ingin melakukan scalping Dengan menggunakan Video open sama dengan low Teman-teman bisa Kumpulkan dulu sahamnya Dalam satu Bentuk watchlist Di menu poporate Setelah itu teman-teman Tinggal melakukan trading Misalnya teman-teman Ingin trading di asmi Kemudian teman-teman Bisa Melakukan pembelian Di sini Atau Tetap menggunakan Metode simple buy Atau pass buy Itu tergantung Dari teman-teman sendiri Seperti itu Kemudian untuk saham Yang lain juga Yang sudah masuk Teman-teman masukkan Kemudian ke menu poporate Teman-teman juga Tinggal pilih saja Teman-teman bisa beli Sesuai dengan Yang teman-teman inginkan Seperti itu Jadi caranya Seperti itu teman-teman Sangat mudah Dan sederhana sekali Untuk Mengkelompokkan Terkait dengan Harga saham Yang open Sama dengan Lawnya sama Seperti itu teman-teman Tanya setelah Teman-teman back Dalam sebagian Aku kembali ke menu awal Bagaimana cari Mencari menu poporate Yang tadi kita buat Kita tinggal pilih saja Stock kembali lagi Kita pilih stock Nah kemudian teman-teman Bisa pilih menu Yang di pojok Kanan bawah Yang di sini Teman-teman Ya menu poporate Nah di sini ada beberapa menu Ada terkait dengan Trending Kemudian mover Di mover juga ada Pilihan Di margin juga ada Beberapa pilihan Karena kita tadi Membuat list dalam Di menu poporate Maka kita klik menu poporate Teman-teman Kita klik saja menu poporate Maka Saham teman-teman Yang tadi teman-teman Watchlist di harga Open sama dengan low Itu akan terkumpul Di sini menjadi Satu Seperti itu Jadi sangat mudah sekali Dan teman-teman Tidak membingungkan Harus mencari ulang lagi Satu persatu Seperti itu teman-teman Oke sekian video hari ini Tutorial terkait dengan screening Dan membuat kelompok Watchlist Dari saham Open sama dengan low Di e-port Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Nah dan jika bermanfaat Buat teman-teman Mohon dibantu Di like Di komen Dan di subscribe Serta di share Ke teman-teman kalian semuanya Agar mendapatkan edukasi Terkait dengan trading saham Dan mempermudahkan teman-teman Untuk belajar juga Dalam melakukan trading Oke saya Ketur Adesa Undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Salam investasi Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!